Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Almarhumah mantan istri Sule, Lina Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Rumah Teddy digrebek, polisi amankan CCTV hingga HP Lina mantan istri Sule Teddy mengatakan polisi mengamankan CCTV hingga ponsel Almarhumah istrinya Lina Jubaida Untuk penyidikan terkait laporan Rizky Fabian Bukan diamankan, buat biar tahu Dari CCTV diambil semua sama PC komputer Handphone bunda juga dicek Ujar Teddy ditemui di kediamannya di kawasan Bandung, Jawa Barat, Rabu 8 Januari 2020 Teddy mengatakan proses yang terjadi pagi tadi itu berjalan lancar Dia juga bersikap cukup kooperatif Buat penyidikan polisi, saya serahin semuanya ke kepolisian biar nemuin titik terang Itu aja Sambungnya Di situ, Teddy juga sekalian ingin membuktikan kalau tidak ada kejanggalan dalam kematian Lina Jubaida Saya kasih semua biar nemu titik terang dan gak ada yang disembunyikan Saya mau kasih tahu kalau kematiannya wajar, normal dan gak ada lebam atau apa Tutur Teddy Sebelumnya, anak sulung Lina Jubaida dan Sule, Rizky Fabian lapor polisi karena merasa kematian ibunya ada yang janggal Dia menduga ada luka lebam di jenazah Lina Jubaida Lina Jubaida, ibu kandung Rizky Fabian dan mantan istri Sule sendiri Meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 pagi